Intro Halo Pak Bos, berjumpa lagi dalam vlog Mas Quick Jalan-Jalan Pada hari ini kita akan bertemu dengan pengguna Quick Cakar Baja Yang sudah menggunakan Quick Cakar Baja selama 3 tahun Sudah terbayang bukan betapa kuat dan awetnya Quick Cakar Baja? Langsung kita temui Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like video ini Berikan komentar terbaik Anda Dan bagikan video ini ke rekan-rekan Anda Dan subscribe di channel Official Quick Tractor Pak Bos, Mas Quick sudah sampai di Ngablak Kabupaten Magelang Dimana pemilik Quick Cakar Baja itu berada Mari langsung kita datangi saja Namun sebelumnya, mari kita tegakkan protokol COVID-19 dengan menggunakan masker Mari kita datang Saya dari Quick Tractor Pak, apa bisa minta waktunya sebentar? Saya sudah bersama dengan salah satu pemilik dari Quick Cakar Baja Berikut kami hadirkan Pak Jum Bidang usaha apa yang Bapak jalankan untuk sekarang ini? Bisnis saya adalah untuk pembidikan Yaitu mensupli tanah seluruh pembidikan di desa Ngabak Kultifator apa yang Bapak memiliki sekarang Pak? Kultifator yang sekarang memiliki adalah Quick Cakar Baja Sudah berapa lama Bapak memiliki kultifator ini Pak? Kurang lebih 3 tahun Dan sampai sekarang masih berfungsi? Masih Kondisinya masih bagus ya Pak? Normal Bisa diceritakan Pak, sejarahnya membeli Quick Cakar Baja ini seperti apa? Saya kan jual tanah untuk pembidikan Waktu itu kan saya manual itu Setelah saya tahu, dikasih tahu itu Quick Cakar Baja itu kok sangat membantu sekali Dulu saya waktu angkut itu Satu hari hanya 4 sampai 3 kali Setelah Bapak-Ibu Cakar Baja bisa sampai 10 kali 10 kali angkut ya Pak? Iya, tiap hari Setiap hari tidak ada kata berhenti Saya non-stop itu Dari pagi sampai sore Sampai jam 3 Selama 3 tahun? Selama 3 tahun Kemudian untuk perbaikannya Pak? Apakah susah perbaikannya? Nah untuk memperbaikannya itu tidak susah Di sini juga bisa bayangkan, tidak susah sekali Jadi untuk perbaikan juga mudah Mudah, mudah sekali Untuk kekuatan mesinnya seperti apa Pak? Quick Cakar Baja ini, terus bodinya Untuk bodi dan mesin itu sangat kuat sekali Yang penting satu Jangan sampai kolinya sampai kurang Atau gimana Itu pernah salah rawatan mesin Kabilian itu bisa terkontrol dan tetap awet Mungkin dalam timbul 5 tahun juga apa-apa Kemudian yang terakhir itu untuk kesterjaan sepatpat Pak? Untuk persediaan perbaikannya sekarang kan ada Itu semua di tuku-tuku ada Bahkan sekarang ada online loh itu Selalu bisa Pokoknya untuk persediaan sepatpat Quick Cakar Baja gampang Pendapat Bapak mengenai Quick Cakar Baja Itu seperti apa ya? Kalau pendapat saya Quick Cakar Baja itu sangat kuat Dan sangat tanggung Untuk menggali tanah dan sebagainya Itu sangat top Tapi untuk petani juga memang lebih top Quick Cakar Baja Dibat Semua quick semua hebat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!